salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar terbaru tentang penetapani PPPK dan TMT pada SK PPPK TMT ini adalah tanggal mulai tugas ya jadi teman-teman kalau mendapatkan SK PPPK dan TMT-nya misalkan 1 Januari 2023 sama dengan di SPMT 1 Januari 2023 2023 sementara teman-teman mendapatkan SK misalkan di bulan Juli atau Agustus maka tinggal dikalikan saja ya teman-teman dimungkinkan akan mendapatkan rapel dari Januari hingga Agustus ya kurang lebih 7 ya atau 8 bulanan kalau gaji teman-teman dihitungnya adalah 3,5 ya 3 juta setengah kali 8 bulan ini sungguh besar sekali ya penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video berikutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut ya penjelasan kepala BKN soal penentuan TMT PPPK guru dan penetapan nih PPPK honorer jangan gagal paham ini berita terbaru ya 12 Mei 2023 jpnn.com honorer makin ramai membahas penetapan nih PPPK dan SK menjelang berakhirnya pengisian daftar riwayat hidup DRH nih PPPK guru 2022 pada tanggal 13 Mei 2023 penentuan terhitung mulai tanggal TMT PPPK guru juga menjadi isu hangat di kalangan honorer nah ini berakhirnya pengisian DRH adalah besok ya 13 Mei 2023 teman-teman jangan sampai tidak ada yang selesai ya tidak resume ini ada waktu ya dua hari lagi dengan sekarang ya ini hingga 13 Mei 2023 banyak honorer yang berharap TMT nya adalah 1 Januari 2023 sehingga mereka bisa mendapatkan rapelan sebenarnya kami sangat berharap TMT PPPK dihitung pada Januari 2023 karena guru honorer kan bekerja terus menerus selain itu yang ditanggung pusat ada 14 bulan gaji sudah termasuk gaji ke-13 dan THR kata ketua guru lulus passing rate pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Kebumen musbihin menurut dia banyak informasi yang beredar bahwa TMT PPPK ditentukan oleh BKN pemerintah daerah katanya beralasan tidak bisa menetapkan TMT per 1 Januari karena yang memiliki kemenangan soal itu adalah BKN dan berikut adalah penjelasan daripada BKN tentang penetapan tanggal mulai tugas pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bimaharia Wibisana membantah hal tersebut dia menyatakan TMT PPPK ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK instansi sebagai dokumen pendukung usul penetapani PPPK nah ini keterangan dari Pak Bimah ya bahwa yang menentukan TMT itu bukan BKN yang menentukan TMT adalah PPK PPK disini adalah gubernur, bupati, wali kota jadi yang menentukan TMT itu PPK instansi bukan BKN kata Bimah saat dihubungi jpnn.com untuk tingkat kebupaten ya berarti bupati kemudian untuk tingkat kota adalah wali kota dan untuk tingkat provinsi adalah Bapak Gubernur dia mencontohkan jika PPK mengejukan TMT 1 Mei 2023 otomatis gaji PPPK dihitung mulai bulan itu juga meskipun SK baru diberikan Juni atau Juli misalnya ya itulah informasi hari ini tentang penjelasan Kepala BKN ya soal penentuan TMT PPK guru dan penetapani disini teman-teman ya ikuti saja prosesnya adapun kabar dari luar ya yang belum tentu kebenarannya anggap saja itu adalah sebagai penambah wawasan saja ya yang jelas bahwa penetapan TMT itu adalah kewenangan kabupaten kota maupun provinsi bukan kewenangan di BKN terima kasih ya semoga informasi ini bermanfaat wassalam